PERSIJA PERPANJANG KONTRAK MAMAN DAN TON CIP Persija perpanjang kontrak Maman dan Ton Cip, ada tugas khusus yang tak bisa diemban pemain lain. Persija Jakarta memperpanjang kontrak dua pemian usurnya, Maman Abdurrahman dan Tony Sucipto. Keduanya merupakan pemain paling senior di tim kebanggaan Jakmania itu. Maman kini berusia 41 tahun, sedangkan Tion Cip, panggilan karibnya, kini berusia 37 tahun. Keduanya kini memiliki tugas penting di luar kewajiban bermain baik di lapangan. Tugas itu hanya bisa diemban pemain dengan pengalaman berlimpah yang dimiliki pemain selevel Maman dan Ton Cip. Maman dan Ton Cip dipastikan akan melanjutkan masa baktinya untuk macan kemayoran hingga akhir Liga 1 2023 per 24. Pemain kelahiran Jakarta, tanggal 12 Mei tahun 1982, itu mengaku rencana jangka panjang Thomas Doll yang membuat dirinya yakin untuk memperpanjang kontrak. Maman pun mempunyai ambisi dalam satu tahun ke depan. Bukan soal sekadar memberikan yang terbaik di lapangan, tapi lebih dari itu. Kode keras Tom Rogic selangkah lagi ke Persija, sudah resmi dilepas WBA, tinggal tunggu waktu saja. Persija Jakarta diyakini selangkah lagi mendapatkan Tom Rogic untuk mengisi slot gelandang serang asingnya di Liga 1 2023 mendatang. Dilansir Tribunwall.com, Tom Rogic merupakan bidikan Persija Jakarta sejak gelaran musim 2022 per 2023 lalu. Sempat menolak tawaran Persija Jakarta di Liga 1 2022 lalu, kini Tom Rogic diprediksi selangkah lagi berseragam macan kemayoran. Terlebih, klub lama dari Tom Rogic, yakni West Bromwich Albion sudah secara resmi melepas bidikan Persija Jakarta tersebut. Tom Rogic yang dilepas oleh West Bromwich Albion tersebut tentunya bakal membuka peluang Persija Jakarta untuk mendatangkan pemain timnas Australia tersebut. Dilansir Tribunwall.com dari unggahan Instagram resmi West Bromwich Albion at WBA pada Selasa, tanggal 23 Mei 2023 pelepasan sosok Tom Rogic yang sudah lama diincar Persija Jakarta. Rumor Sergio Aguero mau direkrut Persija menguat di Malaysia, dua klub lain ikut dekati. Persija Jakarta mulai mengeber upaya memperkuat timnya untuk memenangkan Liga 1 2023 per 2024. Tak tanggung-tanggung, macan kemayoran dirumorkan mau merekrut Sergio Aguero. Kabar tersebut menguat di negeri tetangga, Malaysia. Namun tak hanya Persija, dua klub Liga 1 lain, Persib Bandung dan Persikabo 1973 juga dikabarkan turut mendekati pemain 29 tahun itu. Persija Jakarta masih belum memenuhi slot kuota pemain asing. Saat ini, Persija Jakarta baru memenuhi empat slot pemain asing dari enam yang diusulkan untuk Liga 1 musim 2023 per 2024. Jumlah ini bisa dipastikan berkurang usai Hano Behrens sudah tidak lagi melanjutkan karir bersama Persija Jakarta kepada media Jerman. PSM Makassar resmi berpisah dengan pemainnya, supporter Persija sudah, welcome-welcome. Satu pemain PSM Makassar dinyatakan resmi berpisah dengan klub yang berjuluk Juku Eja tersebut. Pemain yang resmi mengakhiri kontraknya dengan PSM Makassar yaitu Agung Manan. Hal itu diketahui setelah Agung Manan pada akun Instagram pribadinya mengumumkan kabar perpisahannya dengan PSM Makassar. Agung Manan berterima kasih kepada pelatih satu itu karena telah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk bermain bersama pasukan ramang. Di saat PSM Makassar resmi kehilangan satu pemainnya, berbeda dengan klub lainnya di Liga 1 yaitu Persija Jakarta. Persija Jakarta bahkan begitu gencar dikabarkan akan kedatangan satu pemain asing untuk membela skuadnya di musim depan. Pemain yang dikabarkan akan didatangkan oleh Persija Jakarta ialah Yesus Imas. Mengingat Yesus Imas saat baru-baru ini mengunggah kabar perpisahan dengan klub lamanya di akun Instagram pribadinya. Michael Kermencik unggah foto pakai sergam pleb Yunani PAO FC, bakal hengkan dari Persija Jakarta. Ketika skuad Persija mulai melakukan persiapan menjelan kompetisi Liga 1 musim 2023 per 2024 dengan menjalani tes kesehatan dan tes fisik sejak Senin tanggal 22 Mei tahun 2023, lalu dan memulai latihan perdana pada Kamis tanggal 25 Mei tahun 2023 ini, Michael Kermencik malah mengunggah foto dengan mengenakan sergam tim PAO Tesaloniki atau PAO FC. PAO FC merupakan klub sepak bola profesional Yunani yang berbasis di Tesaloniki, dan Michael Kermencik pernah bergabung di tim tersebut pada tanggal 5 Januari 2021 dengan status pinjaman dari Brugge. Belum diketahui dengan pasti apakah status tersebut sebagai sinyal hengkangnya Michael Kermencik dari Persija Jakarta. Dilansir dari Persija, IT, bomber kelahiran Kraslis, Ceko, ini memiliki karir gemilang di Eropa sebelum memutuskan untuk bergabung bersama Persija Jakarta. Timnas Indonesia VS Argentina, info jadwal pertandingan, stadion, harga tiket, dan siaran langsung. Timnas Indonesia dipastikan bakal berhadapan dengan Argentina pada Laga FIFA Match Day Juni tahun 2023. Pertandingan tersebut rencananya dimainkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni tahun 2023 yang akan datang. Timnas Indonesia bisa dibilang sangat beruntung mendapat kesempatan ini. Pasalnya, Argentina saat ini berstatus juara Piala Dunia 2022, menempati peringkat satu dunia, dan memiliki megabintang dalam diri Lionel Messi. Dalam pengumuman mereka, Argentina menyebut bahwa tim asuhan Lionel Scaloni akan menghadapi timnas Indonesia di ibu kota Jakarta. Namun, sejauh ini masih belum bisa dipastikan stadion mana yang akan menjadi venue pertandingan. Meskipun PSSI belum merilis harga tiket Laga melawan Argentina, ada harga yang bisa jadi acuan untuk membuat perkiraan. Harga tiket Laga melawan Argentina bisa dilihat dari harga tiket saat Indonesia berjumpa Burundi dan Kurasau beberapa waktu lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!